Ratusan buruh pabrik di Brebes mendatangi gedung DPRD Brebes untuk melakukan aksi demo dan audiensi. Terkait lima tuntutan, satu diantaranya perbaikan kesejahteraan buruh di Kabupaten Brebes. Sekitar 200 buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Militan atau Sembubi Kabupaten Brebes mendatangi gedung DPRD Brebes melakukan aksi ujuk rasa. Selain bergelar demo yang dikawal ketat aparat kepolisian, perwakilan buruh juga bergelar audiensi dengan Komisi 2 DPRD Brebes. Mereka diterima oleh Ketua Komisi 2, Muhaymin Sadirun, dan anggota Komisi 2 yang lainnya, Mustola. Perwakilan buruh ini ada lima tuntutan yang disampaikan kepada para wakil rakyat. Dari tuntutan kenaikan upah buruh, turunkan harga sembako di Brebes, bantuan pemerintah wajib dirasakan keluarga buruh, lawan kerja bagi kaum laki-laki hingga tidak ada PHK. Kita mendesak bahwa kemudian DPRD Kabupaten Brebes untuk turun serta memperjuangkan upah yang layak untuk DPRD Brebes. Kita mendesak DPRD Kabupaten Brebes juga untuk menurunkan harga sembako. Kita tahu kan berhasil dengan harganya lagi naik, melambung tinggi. Menanggapi tuntutan buruh Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Edi Suryono menjelaskan, usulan penetapan UMK sudah dijadwalkan dan akan dibahas bersama dengan pihak terkait pada Kabis Lusa. Diharapkan nanti akan menghasilkan keputusan yang baik bagi buruh maupun perusahaan. Untuk tuntutan keringat UMK ini kan sebenarnya sudah menjadi jadwal kita bahwa kita sudah terbentuk diwan-pemupahan. Jadi nanti hari Kamis kita mulai rapat untuk membahas UMK tahun 2024. Kami berharap ini nanti bisa memberikan hasil yang baik, baik untuk buruh dan baik untuk perusahaan. Usai menyampaikan tuntutannya, para buruh kemudian membubarkan diri dengan aksi damai.